Di Kota Tegal sebenarnya sebelum ketentuan atau peraturan dari Menteri dulu keluar, mereka sudah mengajukan lebih dulu. Maka menjadi pending setelah aturan Kementerian keluar dan mereka kemarin memperbaiki untuk memberikan data-datanya dan akhirnya diberikan izin. Saya sudah mengingatkan kepada wali kota untuk menghitung baik-baik kesiapannya, bagaimana jaring pengalaman sosial, bagaimana jaring pengalaman ekonomi, dan bagaimana mengelola dari sisi kesehatan dan keamanannya. Kenapa ini menjadi pending? Karena nanti akan berurutan yang pertama adalah basis datanya. Datanya mesti valid betul, sehingga ketika treatment perlakuan itu diberikan kepada mereka, itu tidak keliru. Setelah Tegal, Pak, ini apakah akan ada kota-kota lain yang menyusul? Apalagi tadi Pak Ganjar bilang Semarang menjadi salah satu yang benar-benar diperhatikan oleh Pemprov Jateng. Apakah Semarang ini akan menjadi the next kota yang akan melakukan PSBB di wilayah Jateng? Pak Ganjar. Ya, sebenarnya PSBB bukan tujuan. Memang banyak pertanyaan dari wartawan, seolah-olah pokoknya kapan PSBB? Tidak begitu sebenarnya, lebih baik kita melakukan edukasi. Kalau kemudian situasi memang mengendaki sebuah tindakan yang harus mengarah kepada PSBB, itu bisa kita lakukan. Tapi yang penting sebenarnya justru edukasinya. Jadi saya tidak akan berspekulasi, tapi semua daerah kemudian kita berikan, bahwa semua harus melihat data, melihat fakta, dan membuat senario PSBB. Semuanya, saya mintakan untuk siap-siap. Syukur-syukur kalau tidak. Bagaimana agar bisa tidak, maka harus dilakukan satu intervensi tindakan dibukul. Siapa yang dibukul? Kurvanya. Sehingga kalau terjadi kurva yang meningkat, terus-menerus persebarannya meluas, ini tidak boleh tinggi-tinggi, ini harus dibukul. Dibukul itu dengan intervensi. Apa intervensinya? Bagaimana dengan social and physical distancing? Bagaimana penggunaan masker? Bagaimana perkembangan cuci tangan pakai sabun? Yang terakhir ini bagus banget. Dan ini menurut saya cukup mengembirakan, karena kesedaran itu muncul luar biasa. Bergaya hidup bersih, sehat, dan sebagainya. Nah, kalau ini terus-menerus, tingkat kecerewetan dari seluruh tokoh, dari seluruh kelompok masyarakat itu baik, maka tidak perlu PSBB. Maka kita juga menganjurkan, saya tiap hari berkeliling naik sepeda, saya lupa hari ini, mungkin hari ke-27 saya, tiap hari masuk, ngobrol dengan pasar-pasar, bawa speaker, langsung saya teriak-teriak, tolong jaga jarak, tolong pakai masker, kalau Anda ngeyel, pasarnya kita tutup, monggo semuanya mau mengatur diri dengan baik, maka kalau di pasar mereka bisa mengatur jarak, menggunakan masker, mau masuk pasar cuci tangan, itu akan mengurangi, sehingga model di Taiwan, di Taipei itu tidak ada, menggunakan model lockdown, atau PSBB begitu ya, karena memang ada dukungan dari masyarakat, itu tertik, dengan denda-denda yang memang cukup tinggi. Kita belum sampai di sana, nah kita belajar. Termasuk saya lagi memantau terus, di Jabodetabek, bagaimana pelaksanaannya itu, agar kita semuanya belajar. Maka Kota Tegal kita mintakan untuk belajar, namun Kota Semarang dan sekitarnya, ini saya minta untuk memantau terus-merus perkembangannya, agar mereka bisa menyiapkan PSBB. Kuali Kota Semarang, idenya bagus, bahwa pengajuannya jangan dilihat tunggal, dari teritori pemerintahannya, tapi dilihat bagaimana pergerakan masyarakatnya, karena Kota Semarang itu ada keluar masuk, dengan masyarakat demak, dengan kendal, khususnya di area-area industri, dan yang ini perlu kita tangani, sehingga mereka mesti siap-siap betul soal ini.